Ya, pertanyaan. Selamat pagi. Saya sudah ikut olah nafas 6 bulan. Hasil tes darah yang penting-penting bagus. Hanya pH urin ketinggian 8. Oke. pH urin itu 5 sampai 8. Maksimum. 8, minimal 5. Jadi ring skalanya ya, pH urin ya. Coba kalau dites, maka yang dites itu coba pH darah. Kalau dites misalnya di Prodia, itu enggak bisa. pH darah itu ngetesnya gas darah. Jadi berbeda antara urin dan darah. Kalau pH darah, maka 7,35 sampai 7,45. Nah, ngetesnya di mana kalau kita mau tes gas darah. Gas darah di dalamnya ada pH darah. Masuk aja Google tes gas darah. Rumah sakit biasanya ya. Rumah sakit tes gas darah. Di dalam analisa gas darah, di dalamnya ada pH darah. Nah, kalau di Prodia, biasanya itu yang dites pH urin. Nah, kalau pH urin itu 5 sampai 8. pH darah dan pH urin berbeda. Tapi pH urin bisa mengindikasi. Nah, ini tunjukkan aja. Misalnya mau tes gas darah. Di dalam gas darah itu nanti ada pH darah. Misalnya di TB. Rumah sakit Siluam, Simatupang, Rp380.000. Di rumah sakit Bunda, Jakarta, Rp560.000. Siluam Hospital, Asri, Rp749.000. Harganya beda-beda. Beda tempat, beda-beda. Paling murah Rp370.000 di bawahnya. Rumah sakit RSI Asayidah, Juranisawit. Ada lagi lebih murah. Rumah sakit jantung Jakarta, Rp325.000. Lebih murah lagi, Global Doktor Indonesia, cuma Rp270.000. Itu tes gas darah. Di dalam gas darah ada pH darah. Nah, pH darah itu idealnya 7,35 sampai 7,45. Kalau dokter Otto Wadroff, dokter onkolog yang di Jerman, dia bilang kalau pH darah itu bisa 7,45. Tiga bulan berturut-turut, mium, kista, kanker, tumor, tiroid bisa sembuh. Bisa mati kankernya tiga bulan. Makanya onkolog Otto Wadroff ini kan sudah 50 tahun menangani orang kanker. 20 tahun terakhir dia jarang sekali menyuruh pasiennya kemo. Dulu-dulunya iya. Belakangan dia enggak, karena dari 30 tahun pertama banyak yang relapse, 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 relapse. Relapsenya kalau stadium 2, kambuhnya stadium 3, stadium 4. Jadi kayak malah jadi ganas. Nah, maka dia menggunakan terapi diantaranya terapi alkali. Ya kayak fungsional medicine, kesembuhan holistik. Nah, itu pH darah. Nah, pH urin. Apa itu urin? Urin itu sampah. Jadi, untuk mempertahankan pH darah 7,45, maka yang bekerja mengatur pH darah ini adalah paru-paru dan ginjal. Itu gampangnya begitu. Ya, utamanya dua ini. Kalau kita tarik nafas, tarik oksigen, maka darah ada oksigennya. Kita buang CO2, CO2-nya dikeluarkan. CO2, oksigen, itu bikin pH-nya, darahnya basah. CO2 bikin darahnya asem. Makanya kalau kita tarik, buang, tarik, nariknya kuat, ya. Bahkan itu juga menaikkan nitrik osit. Nah, maka saturasinya naik. Begitu saturasinya 100%, coba tes gas, darah, pH darah. Makanya kalau Anda simak modulnya rekamannya Wim Hof, maka Wim Hof itu atau anak buahnya yang di rumah sakit, sambil berolah nafas, maka dilihat darahnya. Maka pH-nya 7,45. Anda bisa lihat di rekaman workshop. Nah, untuk mempertahankan pH darah 7,35, 7,45, maka paru-paru kerja. Buang CO2, ambil O2, misalnya. Makanya kalau kita naik saturasi 2% saja, dari 95 jadi 97, sudah bagus. Masti pH darahnya naik. Yang kedua, kalau tubuhnya terlalu asem, apalagi yang kerja, ginjal. Maka ginjal akan buang asemnya dari tubuh kita ini. Pelebihan asem dari tubuh ini. Karena memang metabolisme itu menghasilkan asem. Misalnya karbohidrat terutama, yang manis-manis. Rasanya manis, tapi nanti hasil metabolismenya akan menghasilkan asem laktat. Dari glukosa itu dipecah 8 ATP, lalu menghasilkan sampahnya kelompok dari asam asetat. Kalau kelebihan, maka ini dibuang. Bisa sih diproses kembali untuk metabolisme yang lain. Tapi kalau kelebihan, maka supaya darahnya ini tidak asem, asem itu dibuang. Dari ginjal dibuang. Buangnya ke mana? Buangnya ke urin. Makanya kalau pH urin itu istilah saya itu gini. Kayak nyuci baju itu loh ya. Jadi kalau pH urin itu 5, nggak usah takut. Tapi kalau 7, kenapa juga saya mengajarkan pH urin? Tapi 5 sampai 8 itu aman. pH darah, Anda 7,8, nggak sampai 8 ya. 8 adalah masuk rumah sakit kalau pH darah. Cek pH darah. Urin ini adalah sampahnya. Kalau kita nyuci baju, ya bajunya kotor. Ya air buangannya, ya pasti kotor. Tapi gimana? Kalau kita nyuci baju, air buangannya beding banget. Berarti bajunya nggak kotor. Itu ilustrasinya. Untuk supaya pH darahnya 7,45, maka ginjal akan membuang asem. Kalau pH urinnya banyak. Saya diabet ya. Dulu saya punya pH urin itu 5,2, 5,3. Tubuh saya asem. Begitu rajin olah nafas, naik, 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 naik. Sekarang rata-rata sekitar 7. 6,5 sampai 7. Bangun tidur. Itu nanti kalau sudah siangan atau sudah banyak minum, ya pH naik sendiri. pH urin itu fluktuatif. Maka jangan Anda minum, makan-makan yang manis-manis, nanti kan pH-nya turun. Anda makan daging merah, pH-nya turun. Makan sayur hijau, pH-nya naik. Jadi pH urin itu naik turun, tergantung apa yang dimakan, untuk menjaga pH darahnya stabil. Jadi kalau mau tes, sebenarnya tesnya itu pH darah. Ke rumah sakit, jangan pH urin. pH urin kita tes sendiri saja. Bisa berkala setiap hari. Beli pH meter. Beli pH meter, lalu dites pH urin. Kalau kita bisa kendalikan komposisi makan kita, kita bawa nafas, lalu pH urinnya kayak saya dari 5 jadi 7. Kenapa? Saya mulai mengurangi misalnya karbo, diet low karbo. Karena karbo rasanya manis, tapi limbahnya asem. Daging merah saya mulai kurangin, walaupun saya tidak ada darah tinggi, saya tidak ada kanker. Saya daging merah hanya sekali-sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Maka pH urin saya, 7,2, 7,3, kadang 6,5 bangun tidur. Karena kalau bangun tidur kan sepanjang malam, sampahnya numpuk, pembuangan terjadi pada waktu malam hari, detok, lalu kencing pertama kali, pasti lebih keruh juga. Tapi makin siang, makin banyak minum, nanti air kencingnya makin putih, makin bening, pH-nya 7. Jadi pH urin itu teluk tuh hati. Nah, bisa dibayangin kalau kita punya pH urin itu sekitar 7-8. Berarti tubuh kita itu tidak kebanyakan tasa, tidak kebanyakan asam. Karena untuk menjaga 7,45, buang dikit basanya, 8. Buang dikit asamnya, 7. Tapi kebanyakan orang itu jauh di bawah 7, bahkan di bawah 6. Itu berarti pola makannya masih belum timbang. Masih kebanyakan makanan yang menghasilkan limbah asam. Atau saturasinya rendah. Jadi pH urin berbeda dengan pH darah, tapi pH urin mengindikasi bahwa metabolisme kita, makanan kita, itu membuat kerja. ginjal tidak terlalu berat dalam menjaga pH darah 7,3 sampai 7,45. Tapi pH urin sendiri, itu 5 sampai 8 termasuk ring normal. Tapi kalau tiap hari, pagi, siang, sore, malam, kayak saya dulu sebelum ikutlah nafas. Pagi, siang, sore, malam, 5,2, 5,3, saya pikir, ah biasa. Kalau tanya dokter, pasti bilang biasa. Anda masuk Google, alodop, biar berapa? Ring pH urin. Nanti jawabannya 5 sampai 8. Tapi kalau, dan sebagainya juga biasa, saya tes istri saya. Istri saya kan gampang tidur, nggak pernah cemburu, nikah 33 tahun, nggak pernah cemburu. Jamnya tidur-tidur, jam 8 tidur. Tes pH-nya, bangun tidur, pururinnya, 7,3, 7,5, 7,2. Wah, baru saya sadar nih, saya nggak bagus nih metabolisme. Lalu perbaiki, memang waktu itu, waktu kamu diabet itu, dan tidak seperti 2009, waktu saya pertama kali diabet, 2010, pola makan ikuti tansut yen, lepas obat, lepas insulin. 8 tahun kemudian, ya akan miring-miring dikit, miring-miring dikit, belum lagi stres. Akhirnya, diabetnya kamu lagi, pH urinnya sekitar 5. Tapi ya sekarang sekitar 7. Karena pola makannya udah dibetulin, dan olah nafas. Jadi, kalau ini yang ditanya, pH urin, maka 5 sampai 8 itu biasa. Tapi kalau pH darah, 7,5 saja, itu udah ketinggian. Nah, kalau misalnya, olah nafas 6 bulan, kalau selama ini, wimbob saja terus, maka wimbobnya dikurangin. Maksimum 2 kali sehari. Kalau saya dulu pertama kali, pH saya cuma 5, saya 6 kali sehari. Berarti pun 12, 3 jam sekali, saya wimbob 2 terus. Habis itu, sekarang makan sehari sekali, wimbob 2. Hanya sehari sekali, selebihnya lebih banyak MBSR, MBCT, yang ketenangan batin. Itu lebih banyak untuk keseimbangan hormonal. Jadi, dampak terhadap pH, ya normal saja. Jadi, kalau mau pH-nya ideal, wimbobnya cuma 1 kali, sebelum makan pagi, selebihnya serial MBSR, MBCT. Dan memang, sebenarnya kalau sudah belajar modul-modul lain, maka wimbob 2-nya 1 kali saja, sebelum makan pagi. Oke.